Tragis, saudara seorang anak perempuan berusia 9 tahun di desa Kaliprau, Ulujami, Pemalang Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam karung. Korban sebelumnya dinyatakan hilang dari rumahnya sejak minggu siang. Hilangnya gadis kecil berusia 9 tahun di desa Kaliprau, kecamatan Ulujami, Pemalang Jawa Tengah berujung kabar duka. Korban yang hilang sejak hari minggu siang ditemukan ayahnya pada malam harinya, di dalam gudang, di dalam rumahnya sendiri, dalam kondisi terbungkus karung. Setelah pencarian, di sekitar rumah tidak membuahkan hasil. Sebelumnya, korban berada di rumah seorang diri, lantaran ditinggal ibunya pergi ke pasar. Namun menurut tetangga, saat pulang, ibu korban kaget karena melihat kondisi rumah berantakan dan menyadari putrinya sudah tidak ada di dalam rumah. Itu kan ibunya, berarti pergi ke pasar jam setengah sebelah, nah itu mau ikut enggak, enggak, saya mau lihat tinggal aja, gitu. Nah pulang jam 12, kan ini anak enggak ada, HP-nya ada, tandanya ada, TV kemasnya menyala, gitu. Nah terus ketemunya pas kapan, Pak? Harus ketemu, jam setengah 10 malam. Oh setengah 10 malam, kondisinya gimana, Pak? Ya sudah mengenastan. Jenasa korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Asari untuk menjalani otopsi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus ini. Jenasa korban sedang dilakukan otopsi. Dari penyelidikan sementara apa nyepak, sudah diketahui? Masih belum, nanti kalau misalnya sudah keluar hasil resmi dari forensik, akan segera kami coba sedang. Tapi memang ada dukungan kekerasannya? Nah itu kita masih dalamnya. Masih dalamnya? Masih dalamnya, ya. Saksikan juga kita masih periksa. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak Saksikan? Ini ada sekitar 8 orang, yang akan masih bertambah. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Hari Himawan, Kompas TV Pemalang, Jawa Tengah. Untuk mengertai informasi lengkapnya terkait kasus tewasnya anak 9 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Yuli. Hingga saat ini, dari informasi yang Anda dapatkan, sudah ada beberapa orang yang diperiksa atau dimintai keterangan. Dan bisa dijabarkan siapa saja? Selamat pagi, Mario dan juga saudara. Saat ini saya berada di unit restrim Fores Pemalang untuk mencari inform teradet dalam kasus tewasnya Salsabila Sarifatus Salmah, 9 tahun, warga RT5, Desa Kaliprau, Kecamatan Hulujami, Pemalang. Ya, hingga pagi ini, informasi yang kami dapatkan saat ini, unit set restrim sudah memintai keterangan sebanyak 8 orang saksi, baik dari pihak keluarga, tetangga, dan juga orang-orang yang melihat pertama kali kejadian tersebut. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang pada minggu siang. Saat paginya telah ditinggalkan orang tuanya ke pasar, sehingga malam hari keluarga mencari. Dan kemudian didapati oleh pihak keluarga, jasadnya ditemukan di dalam karung. Ya, untuk informasi yang kami peroleh saat ini, dari pihak kepolisian sudah mengamankan dan mengarah ke terduga pelaku, yakni yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Jadi, untuk saat ini, polisi, penyidik masih memintai keterangan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap tertuga pelaku tersebut. Untuk mengetahui informasi yang lebih lengkapnya, polisi akan rencananya menyampaikan pada siang nanti melalui press release pada jam, diperkirakan pada jam 2 siang. Mario. Oke, Yuli. Hingga saat ini, dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana hasil pemeriksaan saksi dan hasil olah TKP, apakah mungkin ada pihak-pihak yang sudah dicurigai atau diduga sebagai pelaku? Ya, saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan termasuk dengan memintai keterangan dan juga melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti petunjuk yang juga mengarah terhadap tertuga pelaku. Saat ini, polisi telah mengantongi satu orang yang diduga mengarah ke petunjuk sebagai pelaku tersebut, yakni yang tak lain merupakan petangannya sendiri. Dari informasi yang kami ditetapkan, sosoknya tersebut masih anak di bawah umur. Begitu, Mario. Ya, terima kasih Yuli Ardianto atas laporannya dari Pemalang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.